Pemimpin tertigi Iran, Ayatullah Ali Khamenei dibawa ke tempat aman menyusul tewasnya pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah pada Jumat 27 September 2024 kemarin. Menurut sumber Reuters, Khamenei diungsikan sehari setelah kematian Nasrallah. Langkah itu dilakukan untuk melindungi Ali Khamenei yang merupakan tokoh sentral dan satu-satunya pembuat keputusan di Iran. Menyusul situasi tersebut, Korps Garda Revolusi Iran juga telah memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti menggunakan jenis perangkat komunikasi apapun. Perintah itu keluar terutama setelah serangan massal terhadap Pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh kelompok Hezbollah. Subri yang berasal dari pejabat regional memastikan Ali Khamenei sekarang sudah berada di tempat aman. Mereka juga mengatakan Iran sedang berhubungan dengan Hezbollah dan kelompok poros perlawanan lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya pasca kematian Nasrallah. Apalagi selain menewaskan Nasrallah, serangan Israel di Beirut Jumat kemarin juga menewaskan wakil komandan Garda Revolusi Abbas Nilfo Roshan. Sementara itu dalam pernyataannya, Ali Khamenei menegaskan bahwa nasib wilayah ini akan sangat ditentukan oleh kekuatan perlawanan. Meninggalnya komandan Hezbollah, Hassan Nasrallah merupakan kukulan telak bagi Iran. Lantaran Nasrallah merupakan sekutu paling berpengaruh yang membantu membangun Hezbollah menjadi poros perlawanan utama di dunia Arab. Jaringan sekutu regional Iran lainnya yang dikenal sebagai poros perlawanan membentang dari Hezbollah di Lebanon hingga Hamas di Gaza, serta milisi yang didukung Iran di Irak dan Houthi di Yemen. Sebagaimana diketahui, Israel telah melakukan serangan terhadap Hamas di jalur Gaza dan Hezbollah di Lebanon. Situasi keamanan di wilayah tersebut berubah drastis pasca penyerangan Hamas ke Israel yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Pada waktu bersamaan, eskalasi konflik ini telah memicu konflik di daerah lainnya. Semisal kelompok Houthi yang berbasis di Yemen telah meluncurkan serangan ke Israel dan kapal-kapal yang berlayar di Teluk Aden dan Laut Merah. Sementara Hezbollah terlibat dalam aksi saling serang di sepanjang wilayah perbatasan di Lebanon Selatan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!